Intro Prabowo diberi buku agama oleh istri Gus Dur disuruh belajar agama yang benar dilansir dari Sewot.com Sebagai tokoh yang berpengaruh Ibu Sinta sepertinya sudah menyadari bahwa dirinya akan kedatangan para bakal capres-cawapres yang hendak bertarung di Pilpres 2019 Menjadi istri mantan presiden sekaligus ulama NU yang terpandang menjadikan Ibu Sinta menjadi sosok yang begitu dihormati tidak hanya oleh warga NU tapi masyarakat Indonesia Sebagai seorang muslim yang baik siapapun tamu yang datang bersilaturahim begitu yang diamalkan oleh Ibu Sinta tidak peduli yang datang adalah orang yang berbeda sikap politik sebagai tamu tetap saja harus dihormati sebagai tokoh NU Ibu Sinta tentunya lebih condong mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin tetapi sebagai tokoh bangsa Ibu Sinta memang harus netral baik Jokowi maupun Prabowo harus diberi sambutan yang baik jika berkunjung menjalin silaturahmi dengan Ibu Sinta sekeluarga meskipun tujuan silaturahmi itu sudah kentara yakni mengais dukungan warga NU tetap saja wajib untuk dihormati begitulah akhlak seorang muslim atau muslimah yang baik namun ada kejadian menarik saat Prabowo berkunjung ke kediaman Ibu Sinta selain mencium tangan Ibu Sinta Prabowo juga diberi hadiah dua buah buku oleh Ibu Sinta salah satu buku tersebut adalah buku agama dua buku yang diberikan oleh Ibu Sinta kepada Prabowo adalah buku tentang biografi gusdur dan status agama pra-islam satu adalah biografinya gusdur dalam bahasa Inggris Abdurrahman Wahid Muslim Demokrat Indonesia Presiden A View From The Inside kata Prabowo di Jalan Al-Munawaroh No.2 Ciganjur, Jakarta Selatan Kamis 13 September 2018 yang satu adalah menyoal status agama pra-islam jadi disini isi buku saya kira membuat kacian tentang mungkin hubungan agama Yahudi Nasrani dan Islam lanjutnya Prabowo mengatakan buku yang didapatnya bisa menjadi salah satu cara untuk menghindari tafsiran Islam ke arah permusuhan menurutnya tidak ada permusuhan dalam Islam jadi kita sekarang harus bagaimana caranya menghindari tafsiran ke arah permusuhan ternyata tidak ada permusuhan di dalam Islam terhadap agama lain papar Prabowo sementara itu putri Gusdur Yanni Wahid menjelaskan mengapa Prabowo diberi buku menurutnya Prabowo adalah pribadi yang gemar membaca apakah sebuah kebetulan semata ketika Ibu Sinta memberikan dua buah buku tentang biografi Gusdur dan agama Islam sepertinya bukanlah suatu kebetulan pertama buku biografi Gusdur tentunya berisi perjalanan hidup Gusdur sejak lahir sampai meninggal orang yang membaca buku biografi Gusdur diharapkan bisa memahami Gusdur secara komprehensif tidak sepotong-sepotong apakah Ibu Sinta berharap Prabowo mengetahui kisah hidup Gusdur secara menyeluruh harapannya setelah membaca buku itu Prabowo bisa menilai secara objektif mendapatkan pemahaman tentang Gusdur secara komprehensif dan lengkap dan yang kedua tentang buku status agama pra-Islam apa kira-kira tujuan Ibu Sinta memberikan buku status agama pra-Islam itu kepada Prabowo kemungkinan Ibu Sinta ingin agar Prabowo memperdalam lagi agama agar bisa menjadi muslim yang lebih baik salah satu indikator muslim yang baik adalah bisa toleransi menghargai dan menghormati pemeluk agama lain Ibu Sinta mungkin ingin Prabowo menjadi pribadi yang moderat dan toleran terhadap pemeluk agama lain lalu apakah ada kaitannya dengan Pilpres 2019 semestinya kita sudah mahfum bagaimana taktik kubu Prabowo memenangkan Anies dan Sandi di Bilkada DKI 2017 silam dimana isu sara dan sentimen agama dijadikan senjata untuk memenangi Pilkada cara-cara tidak beradab dan konon Pilkada paling brutal yang pernah terjadi dalam sejarah demokrasi di negeri ini kebetulan kubu Prabowo juga didukung oleh kelompok muslim yang cenderung eksklusif relatif intoleran dan gemar menebar kebencian kepada pemeluk agama lain lewat buku itu mungkin Ibu Sinta sedang memberikan wejangan kepada Prabowo agar berusaha memperagakan kampanye yang beradab di Pilpres 2019 jangan lagi memainkan isu sara dan merendahkan kesakralan agama hanya untuk merengkuh kursi Presiden RI selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati